Intro Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Herman Daikas Nah, kali ini adalah Apollo BMW X5M tahun 2021 ya guys ya Jadi ini warnanya biru Skalanya 1x43 dengan ukurannya kurang lebih 10-12 cm ya Untuk usia 3 tahun ke atas, fasilitasnya pintu bisa dibuka dan ada pullbacknya Ini bagian samping kemasannya Dan Daikas Apollo Metal Speedzone ini sudah mengantongi beberapa lisensi dari pabrikan mobil ya Contohnya seperti Lamborghini, Volkswagen dan lain-lain Oke, kita langsung buka dulu yuk Nah, ini sudah lepas dari kemasannya ya guys Modelnya sporty walaupun ini sport utility vehicle ya Cuma, apa ya Seperti bukan untuk off-road ya teman-teman Jadi ini untuk bobotnya ringan Yang saya suka dari Daikas Apollo Metal Speedzone ini adalah kualitas catnya Nah, ini kualitasnya bagus Tidak ada merintis sama sekali di seluruh bagian bodinya Kita bahas mulai dari depan dulu ya guys Seperti biasa Jadi, BMW X5M ini Depannya Untuk cup depannya ini tidak bisa dibuka ya guys Tapi di moncongnya sini ada logo BMW-nya Nah, karena ini sudah berlisensi Apollo Metal Speedzone ini Untuk grill depannya dari plastik warna hitam Sedangkan lampunya tidak detil-detil amat Tapi ya oke lah untuk harga sekitar Rp50.000an ya guys Jadi seperti ini lampunya terlihat ada ya Seperti proyektor Kemudian untuk bumpernya modelnya trapezium seperti ini Warna hitam Jadi ini kombinasi plastik dan juga metal ya guys ya Untuk framenya ini dari metal Sedangkan parts yang warna hitam ini dari plastik Berkontur honeycomb atau sarang lebah Nah, di bagian depan sini ada tatakan plat nomor Di sini dikasih tulisan BMW X5M ya guys ya Untuk cup mesin depannya ini Biasa saja tidak ada aksesoris yang aneh-aneh Untuk jendelanya ini dari clear parts ya Atau plastik teman-teman Ada detail weepernya juga nih Untuk interiornya kelihatan dari sini semuanya warna hitam Untuk bagian atapnya ini yang istimewa Jadi ada panoramic sunroof di sini Dan juga di belakangnya ada sarfin antena Nah, ini di atas Apa namanya di pinggir-pinggir kanan kiri Ini ada semacam detail roof rail ya guys Jadi untuk penambahan bagasi atas untuk menambah kapasitas bawaan barangnya Nah, ini bodi sampingnya guys Jadi ini sudah ada spion ya Walaupun masih sewarna bodi Aslinya spionnya warna hitam Kalau di mobil aslinya Kemudian ada handle pintu Di depan dan di belakang Untuk rodanya ukurannya pas Dan berputar dengan lancar Bannya sudah karet Sedangkan velgnya Seperti ini ya Jadi kayak motif salju guys Dari plastik dicat warna silver Dan ada detail rem cakramnya Yang belakangnya juga sama Nah, untuk pilar B di sini Ini aslinya warnanya hitam ya guys Tapi di sini diberi masih sewarna bodi Dan yang anehnya di pilar C di sini Ini bukan metal Jadi ini masih mengikut plastik jendelanya guys Nah, kayak gini Jadi ini warnanya masih mengikut bening Bukan sewarna bodi Seperti ini Ini agak aneh sih Tapi gak apa-apa Ini interior bagian dalamnya Jadi dari plastik ya Ini Karena mobil Eropa Ini setir sebelah kiri guys Jadi setir Dashboard Jog Dan juga Konsol box bagian tengah itu Warna hitam Untuk pintunya Tidak ada Door trimnya ya Jadi Ini masih logam saja Untuk pintu belakangnya Tidak bisa dibuka Dan ini adalah Sisi bagian kanannya guys Sama juga seperti Sebelah kiri Yang beda Cuma ada detail Ini Tempat pengisian Bahan bakar Sepion masih sewarna bodi Handle Pintunya juga Sama Dan ini adalah Interior bagian Penumpangnya guys Sama-sama tidak ada Door trimnya Oke ini jendelanya Oke ini jendelanya juga Masih detail plastik Jadi tidak Tidak diberi frame Metal Nah kita lanjut ke bagian Belakangnya guys Bagian belakang ini ada Plat nomor juga BMW X5M Ada logo Ada logo BMW nya juga Untuk jendelanya Dari plastik Bening Tapi di pinggir-pinggirnya Di blackout warna hitam Ya guys ya Lampu belakang Lampu rem ini Dari plastik Di smoke Warna Merah Jadi ini Semuanya merah ya guys Untuk Bumpernya Ada Aksesoris Di bagian Kanan dan kirinya Ini semacam Ventilasi Tapi masih Sewarna Bodi Untuk lubang Kenal potnya Ada Empat nih guys Jadi di Tanan ada Dua Di kiri juga Ada Dua Di sini ada Semacam Difuser ya Tidak terlalu Terlihat Karena warnanya Hitam Dan menyatu Dengan Sasis Guys Nah ini Bagian sasisnya Dari Plastik ya guys Di bagian Sini ada Tertera Nomor Skalanya Seper 43 BMW X5M Jadi ini Sudah ada Lisensinya Ya guys Ini lisensinya Dari BMW Dan di bawah Sini ada Logo Metal Speedzone Nah sekarang Kita coba Pullbacknya Ya guys Pullbacknya Larinya Tidak terlalu Responsif Tapi setelah Dilepas Putaran Rodanya Termasuk Kasar Ya guys Oke Sekian dulu Video Review Apollo Metal Speedzone Dengan model BMW X5M Tahun 2021 Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Dan juga Tekan tombol Loncengnya Da Daaah Daaah Tidak Tidak